Diungkapkan uji salah satu penjaga keamanan lebih satu tahun fasilitas penerangan jalan umum yang berada di sepanjang jalan Raya Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tidak berfungsi. Salah satunya titik padam PJU merupakan tempat ia bekerja di sebuah rumah makan pinggir jalan. Dijelaskannya kondisi gelap kerap membuat pengendara yang melintas malam hari harus ekstra hati-hati karena dengan kondisi tersebut rawan akan kecelakaan. Dan ini kerap terjadi pada pengendara roda 2 yang melintas dan tidak mengetahui medan jalan. Namanya gelap ya? Iya namanya gelap kan. Tentunya ada orang nyelinap apa bagaimana gitu. Ini tidak ketahuan kalau sekarang kan enak gitu. Harapannya kan? Ya harapan saya gitu. Secepatnya lah di rumah ini gitu kan. Biar lebih enak gitu kan. Ke pengendaraan enak. Jadi mobil kan yang ini mah motor yang lebih ini mah. Yang lebih rawan ya? Ia juga berharap PJU segera diperbaiki agar para pengendara bisa aman dan nyaman dalam bergendara. Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, Ekorosandi melaporkan.